Hai guys, welcome to my channel, SurahChef, Hei Mankanku. Berisi selai nanas yang lembut dan legit, dipadu dengan gerinya keju, membuat nastar menjadi suguhan yang wajib di hari raya. Jika tak sempat beli atau ingin mengasah kemampuan baking, kalian bisa langsung mengeksekusi bahan-bahan kue dan menjadikannya nastar yang enak. Dalam kesempatan ini, saya akan share bagaimana membuat nastar keju dengan bahan-bahan yang ekonomis tapi memiliki cita rasa premium. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Tonton terus videonya sampai habis. Terima kasih telah menonton! Berikut bahan-bahannya, yang pertama, 4 buah kuning telur. Kemudian 100 gram gula halus 400 gram margarin butter 100 gram susu bubuk 100 gram tepung maizena setengah sendok teh garam setengah sendok teh vanila bubuk 500 kilogram terigu protein sedang dan 100 gram keju sedar parut siapkan wadah kemudian mix margarin butter dan juga gula halus hingga rata kemudian tambahkan kuning telur dan mix kembali hingga adonan rata dan sedikit pengembang matikan mixer kemudian tambahkan vanila bubuk garam susu bubuk dan aduk menggunakan spatula hingga rata kemudian tambahkan tepung maizena dan aduk hingga rata kemudian tambahkan keju sedar parut dan aduk kembali hingga rata terakhir tambahkan tepung terigu secara bertahap ya guys ya dan aduk hingga seluruh adonan tercampur rata terakhir tambahkan tepung terima terakhir tambahkan tepung terima kemudian tambahkan tepung terima kemudian tambahkan aningan dan bungkus dalam plastik tertutup kemudian istirahatkan dalam nemari es selama satu jam Untuk membuat selai nanas, dibutuhkan 1 buah nanas ukuran besar Diparut atau dibelan ya guys ya Kemudian 200 gram gula pasir, 2 buah cengkeh dan juga 5 cm kayu manis Dan cara membuatnya mudah Masak semua bahan jadi satu di atas api kecil Kemudian aduk-aduk hingga airnya pekat menyusut Angkat, kemudian dinginkan Setelah selai membingin, masukkan selai ke dalam plastik gula kilauan dengan cara seperti ini ya guys Kemudian gunting ujungnya Remas dan keluarkan isi selai seperlunya saja ya guys Siapkan loyang Setelah itu ambil adonan nastar sekitar 1 sendok makan Kemudian bulatkan dan tidikan adonan Kemudian isi selai nanas di tengahnya Kemudian tutup rapat Dan bentuk bulat lonjong Atau sesuai selera kalian ya guys Kemudian tata di atas loyang Terima kasih telah menonton! Cetak terus adonan hingga terisi penuh ya guys Setelah itu panggang adonan di oven dengan api atas bawah Di suhu 170 derajat celcius atau selama kurang lebih 20 menit Untuk membuat egg wash dibutuhkan 2 butir kuning telur dan 2 sendok makan kental manis Kemudian hips kedua bahan yang rata Kemudian poles seluruh permukaan nastar dengan egg wash Sebanyak 2 kali ya guys Dan panggang kembali nastar selama 5 hingga 10 menit lagi Ini dia penampangkan nih guys Nastar keju premium ala Sechef Well guys itulah video bagaimana cara membuat nastar keju premium ala Sechef Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekan di rumah ya Akhirnya, saya ingin terima kasih banyak untuk menonton! Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe! Dan saya akan jumpa lagi di video selanjutnya Sechef Hei melkenku Bye bye! Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe! Terima kasih.